Intro Halo Sobat Mg Channel Di video kali ini kita akan membahas 5 manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Bagi umat muslim, membaca Al-Quran adalah suatu keharusan Karena banyak manfaat yang didapatkan saat membacanya Selain mendatangkan pahala yang berlimpah, ternyata membaca Al-Quran juga memberikan dampak yang baik bagi kehidupan salah satunya kesehatan Tidak banyak orang yang tahu bahwa membaca Al-Quran secara rutin dan konsisten dapat memberikan pengaruh pada tubuh Sehingga kesehatan juga akan terjaga dengan baik Diambil dari beberapa sumber, berikut 5 dari kesekian banyak manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan tubuh Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa nih guys dan jangan bosan-bosan ya Like, subscribe dan tanda notifikasinya jika diaktifkan ya Biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari Mg Channel Diurutan pertama, meningkatkan fokus dan konsentrasi Ketika seseorang benar-benar membenamkan diri pada ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya Dia akan terlempar jauh ke titik nyaman di mana pikirannya akan menjadi jernih Daya ingat menjadi tajam dan konsentrasi pun semakin kuat Dalam satu hadis dikatakan bahwa tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah atau masjid Allah Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya Melainkan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan Mereka diliputi dengan rahmat dikelilingi para malaikat Dan Allah menyebut-nyebut mereka pada maluk yang ada di sisinya Hadis riwayat muslim Dengan demikian, luangkanlah waktu setidaknya 15 hingga 20 menit sebelum beraktifitas di pagi hari Untuk membaca Al-Quran Agar fokus dan konsentrasi di tempat belajar atau bekerja jauh lebih baik Diurutan kedua, menurunkan tingkat stres Salah satu manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan yang dapat dirasakan dalam sekejap Ialah datangnya ketenangan jiwa Dalam sebuah studian dilakukan di Universitas Salford, Inggris Para ahli menemukan bahwa para peserta yang membaca Al-Quran Menjadi jauh lebih rileks dan tenang setelahnya Dibandingkan peserta lain yang membaca buku biasa Bahkan dalam penelitian diketahui Bahwa dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Ternyata mampu menimbulkan efek traumatik Sekalipun pada orang yang tak mengerti isi ataupun arti dari ayat-ayat Al-Quran Yang didengarnya Masya Allah Diurutan ketiga, menstabilkan tekanan darah dan detak jantung Membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk relaksasi yang disebut dengan metode relaksasi transcendensi Suatu metode relaksasi yang berfokus pada frase yang diucapkan secara berulang Dengan rep materatur disertai dengan kepasrahan diri kepada sang halik Pada saat pengulangan frase Tubuh akan mengalami proses relaksasi yang merangsang pengaktifan sekaligus pengendalian saraf otonom Saraf simpatis dan parasimpatis sehingga akan menciptakan tekanan darah juga denyut jantung yang stabil Diurutan keempat, membantu memusnahkan sel-sel kanker Seorang dokter spesialis kanker dari rumah sakit Bayrut, Lebanon Menyatakan bahwa Al-Quran memiliki efek luar biasa terhadap sel-sel tubuh Irama-irama khas yang keluar dari bacaan ayat suci Al-Quran Mampu meningkatkan aktivitas sel-sel sehat dan membangkitkan sistem imun Yang melemah agar dapat bertempur melawan sel-sel tumor atau kanker yang paling berbahaya sekalipun Diurutan kelima, nutrisi terbaik bagi otak Sama seperti otot-otot di dalam tubuh Otak juga membutuhkan latihan untuk membuatnya tetap sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya Membaca Al-Quran menjadi cara terbaik yang dapat diterapkan Energi positif dari ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan dapat menjadi nutrisi otak yang paling berharga Dan bahkan mungkin dapat mencegah dari penyakit yang menyerang saraf otak seperti Alzheimer dan demensia Pada akhirnya, tak ada lagi keraguan akan manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Begitu banyak ayat-ayat di dalamnya yang menawarkan kesembuhan dari penyakit dan jalan keluar dari beragam persoalan hidup Meski demikian, penting pula untuk mencari bantuan medis ketika merasa sakit Sesuai dengan pendekatan holistik dalam Islam bagi kesehatan Tidak ada kontradiksi dalam mencari obat dari ilmu kedokteran dan sarana spiritual yang diperbolehkan Guys, itulah 5 manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan Luangkan waktumu setidaknya 15 hingga 20 menit sebelum beraktivitas di pagi hari untuk membaca Al-Quran Kesehatan tubuh jauh lebih baik kan? Namun penting pula untuk mengkonsultasikan kondisi kesehatan kamu secara medis Apalagi bila tubuh sedang merasa sakit Kuncinya, efek penyembuhan akan semakin cepat dan efisien Bila saja disertai dengan kedalaman spiritual dan pengobatan secara medis Selamat mencoba, tetap jaga kesehatan Kalau kalian tertarik dengan video ini Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua Sampai jumpa di video-video versi AMG channel berikutnya ya guys Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa ya guys Klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih sudah nonton video ini